Itu baru mama akan hadir, karena itu mulai saya mulai yang depresi, ngayal atau apa, atau yang mulai emosi naik turun, itu mulai pas hari ketiga, ketiga, kedua gitu. Jadi kalau sekarang dia gak mungkin temenin, kalau sekarangnya cuma diimpus doang sebentar selama satu jam, terus itu pulang. Semoga kemonya lancar ya sayangnya, Yuli, mama doain buat Yuli, semoga Yuli sehat selalu. Ya mungkin dia kadang-kadang sedih, sebenarnya mama juga gak mau ngomongnya sedih, jadi memang itu kan itu. Kadang-kadang mama juga kasihan sama dia, mama kasihannya. Mama kasihan sama dia, dia udah, dia kerja juga. Dia udah harus kerja, habis kerja dia harus, udah habis apa, di rumah sakit, dia habis kemoh, tetep dia harus kerja. Kamu juga sedih kadang-kadang, kasihan ngeliat-ngeliat dia gitu. Ketegaran Juppe menjalani proses kemoterapi seorang diri di sebuah rumah sakit di Jakarta itu pun menjulangkan teka-teki baru. Pasalnya ketika menderita kanker cervix di awal di tahun 2014 lalu, Juppe total menjalani pemeriksaan medis hingga kemoterapi di sebuah rumah sakit elit di negeri Singapura. Tapi kini ketika kembali diguncang sakit kanker cervix untuk yang kedua kalinya, maka keputusan Juppe yang memilih menjalani kemoterapi di rumah sakit di Jakarta Indonesia pun menjulang tanya, Ada apa dengan Juppe? Dikabarkan telah menjual mobil, bahkan rumah untuk biaya berobat, mungkinkah ekonomi Juppe jadi terpuruk sehingga memilih untuk berobat di Indonesia dan bukannya di Singapura? Entahlah. Yang jelas, melawan sakit kanker untuk yang kedua kalinya, kini Juppe diwajibkan untuk menjalani istirahat total selama dua bulan. Sebuah rentang waktu yang konon membuat Juppe ketakutan. Kemarin kan yang diradiasi kan memang di perut. Jadi pas habis radiasi tuh, karena diradiasi perut tuh, kemarin disini juga kan jadinya saya gak usah kontrol pita suara saya. Sementara saya tahu kan semuanya harus dari ngomong, dari nyanyi, itu baru saya dapetin nafkah. Jadi makanya kemarin saya paksa diulang tahun apa gitu, saya paksa diulang tahun TV, saya paksa untuk bernyanyi, karena kalau saya gak paksa nyanyi, saya takut kehilangan suara saya, makanya saya nyanyi terus. Ya memang benar di jual rumah, rumahnya ada di rumah, dual, tapi kan ini ada rumah satu lagi, jadi pindah ke rumah satu lagi. Memang di jual mobil, memang, untuk berobat. Ya gak masalah. Mama rasa semua di balik ini semua, pasti nanti waktunya akan indah buat Yuli. Sekarang-kadang mamanya juga membesarkan hati dia. Nanti kalau gak, cuma sedih. Dia sendiri tegar, hatinya tegar. Dalam keadaan sakit aja, dia masih kerja. Mama tuh kebegaraan tua kadang-kadang. Salud, kasihan. Tapi mamanya juga gak bisa ngomong apa-apa. Jadi makanya kemarin saya paksa di ulang tahun apa gitu, saya paksa di ulang tahun TV, saya paksa untuk bernyanyi, karena kalau saya gak paksa nyanyi, saya takut kehilangan suara saya. Makanya saya nyanyi terus. Ya memang benar, dia jual rumah. Rumahnya ada di rumah, jual. Tapi kan dia ada rumah satu lagi, jadi dia pindah ke rumah satu lagi. Memang dia jual mobil, memang, untuk berobat. Ya gak masalah. Mama rasa semua di balik ini semua. Pasti nanti waktunya akan indah buat Yuli. Sekarang anak-anak, mamanya suka membesarkan hati dia. Nanti kalau ngeliat, cuma sedih. Dia sendiri tegar, hatinya tegar. Dalam keadaan sakit saja, dia masih kerja. Mama tuh kebegah orang tua kadang-kadang. Salud. Kasian, tapi mama ini juga gak bisa ngomong apa-apa. Senada dengan Julia Perez, perang melawan kanker juga tengah dijalani oleh Aldi Tahir. Hanya saja berbeda dengan Dupay yang kerap memperlihatkan senyum tenang, kemarin Aldi yang menjalani pengobatan kemoterapi ketiga kali di sebuah rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tak mampu menutupi debar-debar gugup dan takut menghadapi proses kemoterapi. Sebab tak banyak yang tahu, proses kemoterapi tahap ketiga yang harus dijalani Aldi kemarin mengandung resiko kerontokan rambut. Tak ayal, meski sudah ditemani Georgia Aisyah, sang istri, kemarin Aldi pun memasuki ruang kemoterapi dengan ekspresi cemas seperti berikut ini. Jujur sih, nerfes ya. Padahal udah kemo kedua, nilai ketiga, aku bilang ke istri, sekarang pun nerfes sih, wajar ya nerfes ya. Karena kemo-nya nanti 11 jam, dokter bilang sih, ya kalau masalah rontok tuh tergantung kondisi badan gitu, bisa kemo kedua, ketiga, tapi kalau pun nanti rontok rambutnya dan nanti efek kemo-nya rontok, ya udah ikhlas, bismillah gitu. Dan doain demikian saya, Adi, bismillah. Doain ya, teman-teman ya. Selamat. Nerfes nih, bijut sih. Dan sebuah pemandangan mengejutkan pun tertuang ketika proses kemoterapi Aldi Tahir dimulai. Pasalnya, jika selama ini Aldi mengaku memiliki benjolan di bagian leher, tapi ketika menjalani kemoterapi ketiga, sebuah benjolan terlihat tumbuh di bagian dada Aldi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kanker yang mengguncang Aldi? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, seolah tak tahan melihat kegelisahan dan ketakutan Aldi menjalani kemoterapi, Georgia Aisyah terlihat sangat sabar, penuh kasih sayang, menyemangati Aldi yang uniknya seakan tak mau berjauhan dari sang istri hingga menciptakan pemandangan romantis di tengah situasi prihatin seperti ini. Ini namanya Regerasi dulu 3 jam dengan jairan lulus ini, baza inat keudahSeın alamuk keempatan disarmulasi. Meskipun di Kalimdizediga sormitamentos malamu memberkziipan dalam seri Accept pondasiymu keempatan jairan tai perung resistance terlihat pasir seorang yang bering 5 tempatan jairan terlihat. 높udes keempatan jairan. іл:"Alaaa!" Allah! PerÚ Perus Perus Kalau ditanya sedih, ya jujur sedih Cuman kita gak boleh larut dalam kesedihan Ditanya kepikiran, pasti kepikiran Setelah kemo kedua, Adi sih ngerasain benjolan di leher mengecil Cuman yang benjolan yang di dada ya, itu gak kelihatan Gak kelihatan karena di dalam dekat paru-paru Jadi, tapi intinya kan kita minta kesembuhan kepada Allah SWT Jadi, di tiar, berobat Mudah-mudahan dengan kemoterapi ini saya akan hilang Karena kita harus berjuang dengan waktu nih Karena berlomba dengan waktu Karena kalau misalkan kita gak ikhtiar berobat gitu ya Dia seakan keren bisa berkembang gitu Jadi, bismillah Maksudnya hari ini Adi kemo ketiga Kita semangat Kita gak boleh kalah-alauan cancer Kita gak boleh head drop Kita harus positif, bismillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton